Pembalap tim McLaren Lando Norris disebut-sebut menjadi incaran utama tim Sauber yang akan menggunakan mesin Audi di tahun 2026 mendatang. Rumor ini muncul karena faktor Andreas Seidel yang beberapa waktu lalu keluar dari tim McLaren demi menjadi CEO Sauber. Andreas Seidel pun akan memimpin proyek besar Sauber bersama Audi untuk balapan bersama di tahun 2026 dan dipastikan akan mencoba membawa Lando Norris ke depannya. Andreas Seidel dan Lando Norris dikenal berhubungan sangat baik di McLaren selama beberapa tahun kebelakang. Rumor ini bukanlah rumor doang yang kayak emang beneran Audi itu pengen nyoba buat mendatangkan Lando Norris. Semua ini tergantung apakah McLaren bisa mempertahankan Lando pas kontraknya habis atau enggak. Sekarang Lando punya kontrak sampai 2025 di tim McLaren dan opsi buat pindah ke Audi di tahun 2026 akan masuk akal. Siapa tahu bakal kayak Brown GP ya kan, tapi jangan habis itu dijual juga timnya. Apalagi beberapa tahun kebelakang juga McLarennya kayak gitu-gitu aja gitu. Sejauh ini Lando tampil cukup bagus bersama McLaren dan menggendong tim Masa Linggris itu di papan tengah. Tahun 2022 saja, Lando berhasil menjadi satu-satunya pembalap di luar tiga tim teratas yang meraih podium. Begitu juga di klasmen pembalap, Lando menjadi yang teratas di luar tiga tim teratas. Selama di McLaren, Lando total enam kali naik podium sejak 2019. Malah hampir menang juga pas di Rusia kemarin, tapi enggak jadi. Tapi untuk pembalap kayak Lando ini sih terlalu biasa saja dan punya kesempatan yang lebih kuat kedepannya. Sementara dari sisi Jake Brown mengaku tidak khawatir dengan rumor tersebut. Dia sangat yakin kedepannya bisa membuat mobil yang kompetitif untuk Lando Norris. Serta dengan kontrak jangka panjang Lando, dianggap sangat nyaman berada di tim McLaren. Proyek besar sauber bersama Audi di EVA 2026 bukan hanya menarik bagi Lando Norris seorang diri. Hampir semua pembalap di papan tengah tentu tertarik dengan proyek ini. Kalau McLarennya agak bisa buat mobil yang bagus, bukan tidak mungkin, Oscar Piastri juga bakalan diambil alih oleh Audi. Jake Brown tidak khawatir karena juga pindah ke Audi punya resiko jika tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan. Dia yakin Lando bakal berhati-hati dalam mengambil keputusan. Red Bull menilai persaingan di EVA 2023 nanti bakalan lebih sengit dari musim ini. Kualitas mobil Ferrari dan Mercedes bakalan lebih bagus lagi tahun depan. Tahun lalu, Red Bull meraih 17 kemenangan dari 22 balapan dan menjadi juara konstruktor. Max Verstappen juga menjadi juara dunia dengan rekor kemenangan terbanyak yaitu 15 kali. Dari Red Bull sendiri, ragu bisa mengulang lagi dominasinya di musim lalu. Red Bull akan menjalani hukuman pengurangan jatah tes aerodinamika sebagai sanksi akibat kalau pesan makan itu GFC mulu. Tidak pernah kayak nasi padang atau goreng-gorengan di tahun 2021 lalu. Sedangkan di sisi Mercedes dan Ferrari, pasti akan memanfaatkan sanksi yang diterima Red Bull untuk setidaknya bersaing dengan mereka atau malah mengalahkan mereka. Tahun 2023 bakalan menjadi musim yang kompetitif kalau ngeliat dari line-up pembalap serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi juga. Untuk video soal itu, udah ada videonya sendiri jadi kalian bisa nonton silahkan. Setelah sebelumnya dicorek dari kalender, karena aturan di China yang terlalu ketat jadi susah buat event balapan di sana. Tapi sekarang pihak sirkuit masih mencoba membawa sirkuit Shanghai kembali ke kalender event. Akhir tahun lalu, pihak berwenang di China mengumumkan kalau karantina untuk para turis akan dilonggarkan mulai tanggal 8 Januari. Sementara di kalender event 2023, GP China rencana akan menggelar balapan dari 14 sampai 16 April 2023 menjadi sehari keempat di antara GP Australia dan Azerbaijan. Apabila GP China kembali ke kalender, artinya akan menjadi balapan kandang pertama bagi Guan Yu-Sou. Terima kasih telah menonton!